Ikat rambut, sendal jepit, tambal panci, racun tikus Kalau sabun dopers dimanapun kalian bernapas, balik lagi bareng saya Abah, mahasiswa magang dari Oxford University, jurusan Tata Busana Kali ini saya akan merajutkan alur cerita film yang berjudul Vampires tahun 1998, dimana film ini cikal bakalnya film ganteng-ganteng serigala Tanpa menunggu saya diajak main film GGS, mari kita mulai filmnya dan next shoot Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Jack Brown dan satu bestinya yang bernama Montoya Terlihat mereka sedang memantau sebuah rumah yang diduga itu adalah serang pampir Ya, Jack adalah seorang pemburu pampir yang dimana dulunya dia adalah seorang anak yatim piatu Yang dibesarkan oleh sebuah gereja karena orang tuanya yang mati karena gigitan pampir Sesampainya mereka di depan rumah tersebut, keluarlah beberapa orang dari mobil Dimana mereka adalah tim pemburu pampir yang dipimpin oleh Jack Dengan peralatan lengkap dan dipimpin doa oleh sang pastor yang bernama Giovanni Mereka pun masuk ke dalam melalui pintu depan Sedangkan pastor dan Montoya berjaga di luar Dengan sangat hati-hati mereka pun menggeledah rumah tersebut Dan tiba-tiba Muncullah satu pampir wanita yang menyerang salah satu dari mereka dan disusul satu pampir pria Terjadilah sedikit kepanikan diantara mereka Namun, Jack yang cukup berpengalaman pun berhasil menembakkan panah pada pampir wanita yang ditarik keluar oleh Montoya Vampir itu pun mati terbakar Sedangkan pampir pria itu mati dengan ditancapkannya pasak tepat di jantungnya Berbeda dengan film-film pampir lainnya Yang takut akan salib bawang putih, bawang merah, bawang bombay dan bumbu-bumbu dapur lainnya Di sini, mereka akan mati jika terkena sinar matahari atau menusuk jantung mereka dengan pasak Setelah berhasil membahasmi pampir-pampir tersebut yang berjumlah sembilan pampir Jack pun merasa kebingungan karena di sini pampir yang mereka bunuh tidak ada si pemimpin mereka Tibalah malam di sebuah hotel Di mana mereka sedang melakukan pesta yang ditemani Inti Sari dan teteh-teteh Mitret Terlihat Jack yang sedang berbincang dengan sang pastur Di mana Jack yang masih kebingungan dengan tidak adanya si pemimpin pampir Di mana itu hal yang tidak biasa si pemimpin pampir meninggalkan kawanannya Tak lama pun Jack dihampiri teteh-teteh yang bernama Katrina Di sini, Katrina mengajak Jake ke sebuah kamar Tentu, Jake sebagai pria normal tidak akan menolak Ya, you know lah So, why don't you go get me something to drink? Katrina pun yang pergi terlebih dahulu ke kamar Ternyata, di sana sudah ada si pemimpin pampir yang bernama Felix Felix pun menggigit Katrina tepat di pahannya yang berjarak 5 cm di bawah entisnya Ternyata, Felix si pemimpin pampir tersebut tidak pernah meninggalkan kawanannya Namun, dia bersembunyi di bawah tanah yang tentu saja Jack dan timnya tidak mengetahui hal itu Berpindah ke tengah pesta Di mana salah satu orang yang akan mengambil minuman Langsung dihadapkan dengan Felix yang tiba-tiba tepat berada di depan matanya Tanpa banyak bacrot, Felix pun langsung menghabisi orang tersebut Dan membuatnya terbelah menjadi dua Hal itu pun membuat kepanikan dan terjadilah pembantaian Jack yang masih berada di situ pun tentu tak tinggal diam Di mana Jack yang akan mengambil crossbownya cukup dibuat tercengang Di mana Felix mengetahui namanya Terlihat sang pastur yang mencoba membantu Jack Namun, dia harus mati oleh senjatanya sendiri yang ditembakkan oleh Felix Dirasa pampir ini sangat kuat dan mustahil untuk dikalahkan saat ini Montoya pun mengajak Jack pergi dan memikirkan cara lain untuk mengalahkannya Saat Jack akan menaiki mobil, dia pun melihat Katrina yang berjalan di luar Jack yang menyadari Katrina telah digigit Dia pun membawanya karena Katrina bisa dimanfaatkan untuk mengetahui di mana Felix berada Saat siang hari pun tiba di mana Montoya yang mengendalai mobil Mereka pun harus mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan mereka terguling dan rusak Di sini Montoya cukup kesal dan gugurutuk karena Jack membawa Katrina yang telah digigit Felix Namun, Jack mengatakan sebelum 48 jam dia masih bisa kita manfaatkan Karena fikirannya terhubung dengan fikiran sang pampir yaitu Felix Sampailah mereka di sebuah tempat Montoya pun merampas mobil milik seseorang Lalu mereka pun kembali lagi ke hotel tadi malam Jack pun menyuruh Montoya untuk mengambil jeepnya dan pergi ke sebuah hotel Sedangkan Jack harus membersihkan hotel tersebut Agar mereka yang mati tidak menjadi vampir Di sini Jack memenggal kepala mereka satu persatu dan menusuknya dengan pasak Jack juga membakar tempat tersebut dan menguburkan kepala mereka di tempat yang berbeda Keesokan harinya Jack pun lalu menemui kardinal Dimana dia adalah salah satu pemimpin pemburu vampir Dan Adam salah satu pastor yang kini akan membantu Jack untuk memburu Veli Jack pun menceritakan bahwa timnya telah dibantai oleh vampir yang kuat Dimana vampir ini berbeda dari vampir-vampir sebelumnya Kardinal pun lalu mengatakan bahwa timnya di Eropa telah habis mati oleh para vampir Jack pun merasa keheranan karena vampir tersebut mengetahui namanya Lalu Adam sang pastor menunjukkan sebuah foto Dimana foto itu adalah foto Felik yang diambil 600 tahun yang lalu Di sini diceritakan Felik dulunya adalah seorang pastor Namun dia diadili karena telah mengajarkan ajaran sesat Namun akibat persekutuannya dengan setan dia pun menjadi vampir pertama di dunia Berpindah ke lain hati Eh berpindah ke Montoya dan si teteh yang lagi gak pake acuk Di sini Montoya menceritakan bahwa Katrina telah digigit oleh vampir Namun Montoya akan membantunya asalkan dia mau bekerja sama Balik dikasih Jack yang dalam perjalanan bersama Adam Jack pun merasa kesal ke Adam karena terlalu banyak bacrot Jack lalu menendangnya dan mencurigai Adam adalah orang yang bersukutu dengan Felik Namun Adam yang tidak mengetahui hal itu pun mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Felik Di sisi lain si teteh yang terhubung karena mendapatkan penglihatan Felik sedang menuju ke sebuah gereja Namun dia tidak menceritakan hal itu kepada Montoya Katrina yang meminta pakaiannya kembali dan akan memakaikannya kembali Dia pun mendapatkan penglihatan di mana Felik membunuh si penjaga gereja Karena dia lelah dengan keadaan ini dia pun mencoba mengakhiri hidupnya dengan loncat dari jendela Montoya pun yang mengetahui hal itu pun lalu mencegahnya Namun Katrina malah menggigit Montoya Tak lama pun Jack datang bersama Adam Jack pun menanyakan hal apa yang terjadi Montoya pun hanya menceritakan bahwa Katrina akan bunuh diri dan tangannya yang terkena pecahan kaca Kembali lagi Katrina yang tersadar karena mendapatkan penglihatannya Jack pun menanyakan di mana Felik berada Namun Katrina hanya mengatakan Felik telah membunuh peneta dan dia mengatakan sebuah jalan yang bernama San Miguel Tepatnya pada siang hari Jack pun mendapatkan kabar dari Polsek sekitar bahwa salah satu pengurus gereja telah mati mengenaskan Lalu salah satu ajudan Infector Ladutsing pun mengatakan ada satu mayat pendeta dengan kondisi kepala terpisah di tempat yang berbeda Disini Jack merasa keheranan karena Felik hanya membunuh si pengurus gereja dan pendeta tua Lalu Adam pun mengatakan bahwa pendeta tua itu bernama pendeta Maulina Dimana dia adalah pendeta sejarah Wan pertama di AS Lalu Jack pun menanyakan artis simbol pada foto Felik Adam mengatakan bahwa simbol tersebut adalah simbol astronomi pada abad pertengahan yaitu simbol untuk matahari Jack pun merasa Adam menyembunyikan sesuatu Lalu Jack pun mengancam Adam dengan pisau dan tidak akan memberikan nomor WhatsApp janda kampung sebelah Dengan berat hati Adam pun mengatakan apa yang ia tahu Bahwa Felik selama ini sedang mencari salib hitam atau yang biasa disebut dengan salib bergier Yang dimana salib hitam itu akan dia gunakan untuk ritualnya agar mampu berjalan di siang hari Dan pendeta Maulina lah satu-satunya orang yang mengetahui dimana tempat salib hitam itu berada Seperti saat sebelum dia mati dibunuh dia menunjukkan sebuah lokasi pada peta yang dia tandai Bersama itu pun Katrina mendapatkan penglihatannya dimana Felik bersama tujuh pemimpin pampir lainnya sedang menuju ke sebuah tempat Ya tempat itu tak lain dimana tempat beradanya salib hitam yang selama ini Felik cari Felik bersama tujuh pemimpin pampir lainnya pun membantai semua orang disana tanpa tersisa Termasuk si Amang yang tadi sudah saya bilang bahwa pampir-pampir ini tidak takut dengan salib Ya Felik pun berhasil mendapatkan salib hitam yang artinya kini Felik satu langkah untuk menuju kesempurnaan dimana dia mampu berjalan di siang hari Tepat di siang hari Jack yang dipandu oleh wanita pemandu yaitu Katrina Mereka pun tiba di sebuah desa yang sekitar penduduknya berjumlah 30 orang namun disini tidak ada satupun manusia Bahkan penjual cuan key yang notabene bisa lalu lalang pun tegak tinggalian Jack pun berasumsi bahwa mereka telah digigit oleh Felik dan menjadi pampir Mereka pun bersiap-siap untuk membasmi para pampir tersebut Katrina pun yang terhubung dengan pikiran Felik menunjukkan dimana lokasi mereka bersembunyi Saat mereka mulai memasuki penjara muncullah satu pampir wanita dan satu pampir pria Jack pun yang sudah kawakan membasmi para pampir tentu dengan mudah mengalahkan mereka yang baru jadi pampir tadi malam Kemungkinan sisa-sisa pampir berada di bawah bangunan Jack pun mengatur rencana dengan Adam sebagai umpannya Sedangkan Jack memantau dari atas dan Montoya yang berjaga di luar Ketika Adam yang mulai turun melalui lip dan tiba-tiba Muncullah satu pampir pria yang datang menyerang Bergegas, Adam pun langsung memasuki lip dan disusul oleh pampir tersebut Sembaringan drag-drag Adam pun mencoba melawan Dan perkelahian yang sedikit alot Jack pun menembakkan panah yang ditarik keluar oleh Montoya Dan membuatnya terbakar oleh sinar matahari Tak lama pun muncul satu pampir wanita Dimana pampir ini terlihat lebih kuat Dan Jack dibuat sedikit kewalahan Tapi lagi-lagi dengan pengalaman Jack sebagai tim pemburu pampir paling senior Jack pun mampu mengalahkan pampir tersebut meski harus berjibaku Karena siang hari mulai habis Mereka pun harus meninggalkan tempat tersebut Karena hal yang mustahil untuk mengalahkan mereka di waktu malam hari Saat Jack akan meninggalkan tempat tersebut Muncullah Felix bersama kawanannya Jack pun berhasil ditangkap Sedangkan Montoya berhasil kabur Dan Adam bersembunyi di sebuah rumah Montoya yang dalam perjalanan pun harus menjadi korban gigitan Katrina Yang kini telah menjadi pampir Kembali lagi ke Jack yang mulai tersadar Jack pun dibuat terkejut dengan adanya kardinal di depan matanya Terungkaplah disini bahwa kardinal lah dalang dibalik semua kekacauan Yang mengakibatkan matinya para pejuang suci atau para pemburu pampir Dimana dia yang mulai luntur akan keimanannya Yang kini tidak mempercayai surga bahkan Tuhan Dia pun memilih bersukut dengan setan Dimana dia yang takut akan kematian Memilih jalan untuk menjadi pampir Agar hidup selamanya Jack sendiri akan dijadikan tumbal persembahan kepada setan Dimana ritual yang akan mereka lakukan Membutuhkan satu pejuang suci Yang dimana dilakukan menjelang matahari terbit Atau menjelang isuk-isuk Di detik-detik kehidupan Jack yang berada di ujung tanduk pun Mendapatkan pertolongan dari sang sutradara Dengan munculnya Adam yang langsung menembak kardinal Felik yang marah pun meminta Adam untuk menggantikan kardinal Dimana dia mengancam akan membakar Jack Jika Adam tidak menurutinya Ya lagi-lagi pertolongan sutradara pun tiba Dengan datangnya Montoya yang menembak tiang salib Dan membuat Jack terseret Bersama itu pun munculnya matahari Tentu ini menjadi waktunya Jack untuk beraksi kembali Dimana Felik dan kawanannya pun mencoba melarikan diri Sedangkan Felik yang terpojok pun melarikan diri ke sebuah bangunan Dan tentu saja dikejar oleh sang jagoan kita Yaitu Jack Terjadi pertarungan antara mereka berdua Jack pun berhasil menusuk Felik dengan salib hitam Namun Felik yang cukup kuat tak mudah ditumbangkan begitu saja Jack Jack yang melihat sebuah tiang penyangga pun merobokkan tiang tersebut Dengan bermaksud masuknya sinar matahari dan membakar Felik Di akhir film Montoya yang kini menjadi pasangan pampir bersama Katrina pun ditodongkan senjata oleh Adam Namun Jack yang masih berbaik hati kepada bestinya itu pun membiarkan Montoya pergi dengan catatan Jangan sampai dia bertemu kembali dengan Jack di suatu hari nanti Dan film pun selesai Saya abah selaku umat manusia warga bumi pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sutradara Terutama si Jack yang telah membahasmi para pampir-pampir tersebut Ya mungkin jika tidak ada kalian saat itu Pasti kami saat ini akan disibukkan untuk membahasmi para pampir Jika ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi Jika ada cuan lebih mari kita ngopi lagi Haturnuhun Kasadayana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh